Munculnya sumber keragaman kelompok disini itu menjadi nilai pengurang untuk nilai galatnya nanti, baik di derajat bebas, jumlah kuadrat, kemudian juga nanti muncul di kuadrat tengah, sehingga akan mempengaruhi hingga ke F hitungnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di kesempatan ini saya akan menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana perbedaan yang paling mendasar antara analisis rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, sebagai pemahaman dasar untuk teman-teman nah disini sebagai contoh tinggi tanaman tomat 7 hari setelah inokulasi, perlakuannya adalah beberapa media tumbuh, atau media tanam ya, disini saya coba ubah media tanam jadi tentunya media tanam dalam polybag, nah disini ada M0, M1, M2, M3, M4 sebagai perlakuan dimana diulang sebanyak 4 kali untuk RAL dan di RAK kami biasanya menyebut sebagai 4 kelompok jadi di RAL ada 4 ulangan tetapi jika nantinya kita menganalisis dengan RAK maka akan menjadi 4 kelompok nah jelas tahapan awal untuk tahapan awal tentunya teman-teman mesti mengisi total total dari masing-masing perlakuan dan masing-masing kelompok seperti ini menggunakan rumus zoom seperti ini ya kemudian teman-teman tarik seperti ini begitu pun dengan kelompok atau ulangannya kita buat kita hitung dulu totalnya seperti ini kemudian kita tarik seperti ini nah selanjutnya untuk rata juga saya sarankan untuk diisi jangan ditinggalkan karena nanti kita akan butuhkan data untuk rata-ratanya seperti ini kita blok kemudian kita sorot seperti ini kemudian selanjutnya teman-teman wajib mengisi ini disini merupakan nilai dari grand total ya jadi sini grand total kita bikin seperti ini ya kita zoom kembali hasil dari penyumlahan tadi yang sudah kita peroleh seperti ini oke kemudian selanjutnya teman-teman cari nilai faktor koreksi dengan rumus sama dengan kita sorot kemudian kita pangkat 2 kan memangkat 2 kan nilai dari grand total kemudian dibagi banyaknya sumber data atau banyaknya perlakuan dikali ulangan 5 dikali 4 dibagi 20 berarti ya oke disini 5 perlakuan 4 ulangan atau kelompok oke kita lanjut kemudian selanjutnya teman-teman wajib mengisi tabel ANOVA untuk RAK dan RAL jadi disini saya coba untuk memberikan singkatan biar sama ya lebih mudah untuk difahami seperti ini seperti ini oke kemudian yang paling sederhana adalah derajat bebas derajat bebas adalah jumlah dari perlakuan dikurang 1 perlakuannya ada 5 kurang 1 kemudian untuk total sama dengan banyaknya perlakuan dikali ulangan 4 dikurang 1 kemudian galat atau sisa tinggal kita kurang 19 kita kurang dengan 4 seperti ini kemudian untuk jumlah kuadrat kita buat dengan rumus seperti ini sama dengan sum square saya mulai dari total dulu ya sama dengan sum square kemudian kita kita sorot masing-masing dari nilainya jadi untuk total itu sendiri kita sorot semua sumber datanya kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini kemudian untuk JK perlakuan dengan rumus yang sama sum square namun yang kita pangkat duakan jadi rumus ini adalah rumus untuk memangkat duakan yang kita pangkat duakan adalah masing-masing dari total nilai perlakuan nilai dari masing-masing perlakuan seperti ini ya kemudian kita bagi bagi dengan banyaknya ulangan 4 kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini kemudian sisanya atau galatnya tinggal kita kurang dari total dikurang perlakuan seperti ini kemudian kuadrat tengah itu rumusnya dengan seperti ini JK perlakuan dibagi DB perlakuan kemudian juga untuk KT galat sama ya JKP JKG dibagi DBP seperti ini kemudian untuk F hitung tinggal KTP dibagi KTG seperti ini kemudian disini F tabel seperti biasa ya rumusnya ini ya teman-teman bisa lihat sendiri saya contohkan seperti ini ya rumusnya seperti ini F inverse tinggal sorot probability tinggal sorot ke atasnya nilai probability kemudian diikuti instruksinya perintahnya disini ada instruksinya koma ya koma kemudian derajat bebas pertama kemudian derajat bebas kedua artinya derajat bebas galat kemudian enter kemudian enter seperti ini ya begitu pun dengan F tabel 0,01 F inverse sorot ke atas kemudian saya kasih koma saya beri tanda koma lagi seperti ini ya oke nilainya jadi nilai F hitungnya lebih besar daripada dibandingkan nilai F tabel 0,05 dan 0,01 sehingga kesimpulannya adalah pemberian perlakuan beberapa media tanam itu memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman umur 7 hari setelah aplikasi jadi kita ubah ya HSA hari setelah aplikasi oke kemudian hal yang sama akan saya lakukan di jk di rencangan acak kelompok di tabel ANOVA RAK yang yakni sebelah sini ya jadi yang ini ya kita coba kita isi dulu sebagaimana tadi tabel di ANOVA RAL jadi mudahnya seperti ini ya jumlah ini dikurang 1 kemudian kurang 1 kemudian sama 5 dikali 4 dikurang 1 seperti ini kemudian galatnya atau sisa tinggal 19 dikurang db kelompok dikurang db perlakuan seperti ini kita samakan saja ya biar dia seperti ini kemudian jk total sum square kemudian kita blok ya saya blok ya oke biar terlihat ya seperti ini saya blok kemudian saya kurang dengan nilai FK jadi sama saja dengan tabel ANOVA RAL nanti teman-teman tinggal lihat bedanya dimana seperti ini ya nah ini nilai total nilai total dari masing-masing kelompok kita bagi banyaknya nilai perlakuan 5 kemudian kita kurang dengan faktor koreksi seperti ini nah disini nilai kelompoknya hanya kecil lihat tipis 0,4 kemudian untuk perlakuan itu sendiri seperti tadi ya sama rumusnya seperti ini kita bagi 4 kita kurang FK nah seperti ini kemudian untuk galat sama dengan sisa tinggal kita kurangkan kemudian untuk KT tinggal JK dibagi DB nah disini tinggal kita tarik saja ya seperti ini kemudian untuk F hitung tinggal KT kelompok dibagi KT galat dan KT perlakuan dibagi KT galat seperti ini saya coba beri tarna hijau ya seperti ini untuk menandakan bahwa ini nilai krusialnya ini merupakan nilai F hitungnya seperti ini oke saya percepat saja ya teman-teman oke untuk yang ingin mengikuti perlahan step by step itu bisa lihat di video-video saya sebelumnya seperti ini ya oke jadi jadi ini salah ya jadi jika teman-teman memiliki atau mendapatkan manfaat dari video ini silahkan di like komen dan subscribe jangan lupa kemudian juga silahkan disebarkan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lainnya dapat mendapatkan manfaat yang sama dengan teman-teman yang sudah menonton atau melihat terlebih dahulu seperti ini ya kita percepat saja karena intinya nanti yang akan kita lihat adalah bagaimana membedakan antara RAL dan RAK seperti ini ya oke 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 nah disini kita kasih dia bintang 2 oke kita serot oke nah sekarang kita fokus di tabelnya seperti ini jadi untuk teman-teman silahkan diperhatikan disini yang ingin saya perlihatkan adalah dimana letak perbedaannya yang pertama tentunya di sumber keragaman pada RAL ada perlakuan galat dan total namun beda dengan RAK yang mana di sumber keragamannya ada kelompok perlakuan galat dan total bedanya ada di titik kelompok ini perbedaan yang pertama sumber keragamannya ada kelompok kemudian untuk perbedaan yang paling dasar kedua adalah disini lihat untuk nilai DB total itu sama 19 di DB perlakuan sama 4 ya nah disini yang berbeda adalah nilai dari galatnya oke galatnya ya mengapa demikian karena tadi kita kembali lagi galat itu merupakan sisa yang mana pada tabel ANOVA RAK nilai DB kelompok itu muncul sehingga menjadi pengurang menjadi pengurang terhadap menjadi pengurang untuk mendapatkan nilai dari galat ini oke ya kemudian yang kedua maaf yang ketiga bedanya kita lihat ya mulai dari JK total ini sama kemudian JK perlakuan juga sama ya 78,7 nah perbedaan kembali ada pada nilai galat nah seperti ini intinya adalah munculnya nilai munculnya sumber keragaman kelompok disini itu menjadi nilai pengurang untuk nilai galatnya nanti baik di derajat bebas jumlah kuadrat kemudian juga nanti muncul di kuadrat tengah sehingga akan mempengaruhi hingga ke F hitungnya kemudian juga perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa jika diperhatikan nilai JK kelompok jumlah kuadrat kelompoknya itu sangat kecil 0,4 pertanyaannya mengapa demikian jadi jika teman-teman perhatikan disini ada nilai ulangan atau kelompok 1,2,3,4 ketika di total nilainya tidak berbeda seperti ini 24,23,24,25,24 nilainya sangat kecil nilai perbedaannya sehingga akan terbaca di nilai jumlah kuadrat pada tabel ANOVA seperti ini sehingga nantinya nilai F hitungnya itu menjadi sangat kecil dan berdampak pada hasilnya dimana hasilnya itu menjadi tidak nyata artinya pengaruh kelompok atau pemberian kelompok tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap terhadap nilai tinggi tanaman 7 hari setelah aplikasi pada masing-masing kelompok ingat pada masing-masing kelompok artinya yang kita bandingkan antara kelompok bukan antara perlakuan meskipun yang menjadi tolak ukur utama kita adalah bagaimana pengaruhnya antara perlakuan yang mana lebih baik dan yang mana yang memberikan pengaruh berbeda terhadap perlakuan satu dan perlakuan lainnya nah jika 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 ini jika seperti demikian maka muncul asumsi bahwa penelitian ini sekiranya bisa dilaksanakan menggunakan rancangan acak lengkap karena datanya sangat sangat homogen atau tidak ada pengaruh atau tidak ada data-data nilai nilai-nilai atau data-data yang terlalu yang memiliki beda yang terlalu signifikan seperti itu nah untuk pemahaman mendasar terkait dengan bagaimana kita membedakan nilai dari RAL dan RAK pemahaman mendasarnya seperti yang tadi saya jelaskan ya semoga mudah untuk difahami dan silahkan dicoba